Halo Sobat Tri baiklah kali ini saya akan mencoba berbagi sedikit bagaimana membersihkan sensor yang ada di kamera jadi sensor ini akan kita bersihkan dia sudah kotor nanti bisa dilihat seberapa kotornya itu kemudian kita akan coba bersihkan dengan pembersih sensor yang memang sudah direkomendasikan oleh banyak ahli saya disini hanya ingin memberikan sedikit bagaimana tips dan triknya peralatan yang kita butuhkan nantilah untuk lebih jelasnya mungkin Sobat Tri bisa menonton terus video ini baiklah Sobat Tri kali ini saya akan mencoba berbagi sedikit tip bagaimana membersihkan sensor dari kamera yang kita miliki disini saya punya kamera Sony Alpha 7 dengan lensa Seven Artisan 28 mili oke alat-alat yang kita butuhkan untuk membersihkan lensa itu yang pertama ada ini untuk menghilangkan debu atau kotoran-kotoran kemudian ada ini kuas untuk membersihkan pastikan tidak ada rambut-rambut yang keluar kemudian disini saya punya sebuah cairan pembersih dan ini ada apa ya seperti ini seperti kuasnya juga sih tapi kalau basah ininya apa ya nah pokoknya kayak gitulah jadi nanti cairan ini akan dibasahkan di kuas yang ada di ujung ini kemudian kita akan tekniknya itu hanya disapuh apa ya diusap-usap kalau istilahnya istilah kerennya sekarang itu sweat jadi hanya diusap-usap tapi pertama harus dibersihkan dulu sekarang kita coba lihat dulu sensornya ini sobat trip bisa lihat sensornya itu lumayan banyak ininya jamurnya menurut rekomendasi temen itu cairan ini itu bisa mengangkat jamur jadi ini sudah jamurnya sudah menutupi hampir semua sensornya nanti kita coba bersihkan kenapa kita harus bersihkan ini kalau tidak kita bersihkan dia nanti bisa berpengaruh ke lensa kalau semakin lama kita pasang kayak apa ya jamur ini bisa menular jadi awalnya lensa ini bersih bisa saja akan tertular dengan yang ada di kamera biasanya seperti itu oke saya coba buka dulu ini oke ini adalah kuasnya kuas pembersihnya bentuknya seperti segitiga ujungnya nanti ini yang akan di usap usapkan ke sensor tapi sebelumnya ini pastikan dulu dan dulu kena ini sebelumnya kita coba bersihkan dulu oke oke ini kamera seperti ini biasanya karena lama disimpan terus media penyimpanannya itu bukan di drybox kalau memang kita tidak punya drybox kita bisa menyimpannya di tempat yang suhunya stabil jadi bisa juga di dalam lemari yang tidak terlalu dingin dan tidak juga terlalu panas jadi kalau kamar kita ber-AC sebaiknya kita simpan di dalam lemari dan ditutupin dengan beberapa pakaian oke ini kita bersihkan setelah sudah cukup bersih kita ini oke ini dia dan ini cairannya jadi proses pembersihannya itu si cairannya kita tuang ke sepatula kita sebut saja sepatula ini oke oke kemudian kita diamkan kurang lebih 10 sampai 15 menit dulu sebelum kita mengusap ke sensor oke ini sudah kita akan coba untuk mengusapnya itu harus satu arah jadi kalau kita jangan bisa juga bolak balik tapi jangan langsung seperti ini terbiasa biasakan itu satu arah oke oke mungkin teman-teman bisa lihat nih kalau tadi penuh dengan jamur sekarang sudah bersih oke demikian sedikit tip bagaimana cara membersihkan sensor teman-teman 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 selamat menikmati